Kisah Penyamaran Pemuda Kaya Aditya berkata, Oh ya Pak Dika, tadi Anda bilang, kalau Niko bekerja sama dengan kalian, dia bisa meminta masukan dan pendapat. Pada para pebisnis ini, mengingat bisnis yang kami jalani ini, Anda bilang masih seumur jagung, ucap Aditya sambil tersenyum. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Ya, memang benar yang Anda katakan. Memang, bisnis yang saya jalani, bisa dibilang masih seumur jagung. Tapi, kalau saya mengambil pola pikir seperti kalian, yang menilai orang lain dari status ekonomi dan pencapaian, saya malah merasa lucu dengan ucapan Anda tadi. Kenapa saya berkata demikian? Karena, walaupun umur bisnis yang saya jalani ini, belum setua bapak-bapak ini, tapi kalau untuk kesuksesan, saya sudah jauh melampaui kalian, lalu saran dan masukan apa lagi, yang harus saya minta pada bapak-bapak sekalian? Saran untuk makin mengembangkan bisnis saya, atau apa? Kalau niat Anda semua bekerja sama dengan saya, hanya untuk memberi saran untuk lebih mengembangkan bisnis hotel dan restoran milik saya, alangkah baiknya, Anda semua, kembangkan dulu bisnis Anda. Kalau sudah bisa melampaui saya, barulah saya akan meminta saran pada Anda, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, dika dan rekan-rekan bisnis mereka pun, tak bisa berkata apa-apa. Sebab mereka pun tahu, jumlah kekayaan pemuda yang selama ini mereka sebut dengan sebutan gembel, sangat jauh melampaui kekayaan yang mereka miliki. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, sebaiknya, Anda cari partner bisnis lain. Karena kalau saya, sampai kapanpun, saya tidak akan mau bekerja sama, dengan orang seperti kalian, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Albert pun langsung berkata pada rekan-rekan bisnisnya. Ayo kita pergi dari sini, ucap Pak Albert, lalu berkata pada Aditya. Oke anak muda, kali ini, kamu bisa permalukan saya. Tapi tunggu pembalasanku, ucap Pak Albert. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata. Bukannya selama ini, Anda yang sering mempermalukan orang, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Bagaimana perasaan Anda, ketika ada orang yang mempermalukan Anda? Mendengar ucapan itu, Pak Albert pun berkata. Sudah, saya tidak ingin mendengar ocehanmu lagi. Dika, Jasmine, ayo kita pergi dari sini, ucap Pak Albert. Setelah itu terlihat, Pak Albert, Dika, Jasmine, dan rekan-rekan bisnis mereka pun, langsung berdiri dari tempat duduknya. Sementara Jasmine, terlihat saat itu, sebelum meninggalkan ruang tersebut, ia tersenyum sambil mengangkat jempolnya pada Aditya. Melihat Jasmine yang tersenyum padanya, Aditya pun, langsung membalas senyum tersebut. Lain halnya dengan Dika. Melihat Jasmine tersenyum pada Aditya, ia pun, langsung menarik tangan Jasmine. Yang, lu apa-apaan sih? Dia itu sekarang musuh kita, ngapain lu ngasih jempol gitu, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Jasmine tak menjawab sepatah katapun. Ia terus saja melangkah, dan keluar dari ruangan tersebut. Sementara, Aditya yang masih bersama Niko, terdengar, Aditya berkata, Nik, tadi kalau gua enggak salah dengar, ayahnya si Jasmine ngomong, kalau di antara mereka, ada beberapa pimpinan, dan manajer dari perusahaannya Om Nakamoto ya. Ia dit, salah satunya ia pali tadi, sahut Niko, lalu kembali berkata, Sebaiknya, kamu sampaikan sama Kenshin tentang masalah ini, sebelum terjadi apa-apa, dengan perusahaan milik orang tuanya. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, Ya, saya juga berpikir demikian, ucap Aditya, lalu kembali berkata, Nik tolong ya, gua minta kopian rekaman CCTV tadi, soalnya mau gua serahin pada Kenshin, biar dia bisa tahu kelakuan pali, dan beberapa manajer di perusahaannya, yang berencana menjatuhkan mereka, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Niko pun berkata, Oke tunggu bentar ya, gua ke ruang kontrol dulu, buat ngambilin rekaman yang lu minta, ucap Niko. Setelah itu terlihat, Niko pun, langsung bergegas menuju ruang kontrol, untuk meminta rekaman CCTV, pada operator, yang bertugas memantau monitor CCTV di hotel tersebut. Sementara, rombongan Pak Albert yang baru saja keluar dari pintu utama hotel tersebut. Terlihat saat itu, pandangan mata Jasmine, kembali tertuju pada mobil Bugatti, yang parkir tepat di depan pintu tersebut. Loh, ini kan, mobil yang tadi gua lihat di lampu merah, kok bisa ada di sini, gumam Jasmine, sambil terus melihat ke arah mobil tersebut. Lalu, saat sampai di belakang mobil tersebut, Jasmine pun terlihat kaget, saat melihat nomor polisi dari mobil Bugatti yang bertuliskan, AD1T, yang kalau dibaca dengan abjad, jadinya, Aditya, yang tidak lain adalah, nama dari pemilik kendaraan tersebut. Melihat nomor polisi kendaraan tersebut, Jasmine pun langsung ingat, pertama kalinya, ia melihat hypercar itu. Oh ya, gua ingat, ternyata ini mobil milik Aditya, yang pernah dia pakai saat menjadi lawan gua, saat lelang hotel Queen dulu, gumam Jasmine. Sementara Niko, setelah meminta kopian rekaman CCTV pada si operator, ia pun, langsung kembali menemui Aditya. Ini dit, ini rekaman yang lu minta, ucap Niko, sambil memberikan flash disk, yang berisi semua rekaman kejadian tadi. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun, langsung mengambil flash disk tersebut, lalu berkata, makasih Nik. Kalau gitu, gua cabut ya, buat nyerahin rekaman ini sama Kenshin. Lah, lu udah mau balik, enggak makan dulu atau liat-liat hotel ini dulu, ucap Niko. Enggak usah, gua masih kenyangkok. Lagian, kan udah ada lunya, buat liat-liatin nih hotel, sahut Aditya. Yaudah, sampai ketemu di rumah ya, sahut Niko. Oke bro, sahut Aditya, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Singkat cerita, terlihat saat itu, Jasmine, Dika dan Pak Albert, telah kembali ke hotel milik Pak Albert. Dari raut wajahnya, Pak Albert masih terlihat marah dengan kejadian tadi. Berengsek sekali si bocah tengik itu. Berani-beraninya, dia nolak kerja sama dengan saya, ucap Pak Albert. Mendengar ucapan itu, Dika pun berkata, Benar Pak, biar bagaimanapun, Papa harus kasih pelajaran sama dia. Bisa-bisanya, dia membuat malu Papa seperti tadi. Apa kata teman-teman Papa, kalau tahu, Papa dipermalukan sama dia, sahut Dika. Mendengar ucapan Dika, yang seolah-olah, ingin memanas-manasi ayahnya, Jasmine pun berkata, Udahlah Pak, enggak usah dendam gitu. Lagian, kalau Papa yang ada di posisi Aditya, pasti Papa pun akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah, ucap Jasmine. Lalu berkata pada Dika, Eh lu juga dik, enggak usah deh, bikin suasana makin kacau, ucap Jasmine. Dika, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Yang seharusnya lu belain itu Papa kamu, bukannya si Adit. Sahut Dika. Mendengar ucapan Dika, Jasmine pun ingin berkata, Namun, belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, terdengar, Pak Albert memotong ucapan Jasmine. Mendingan kamu diam, daripada omongan kamu bikin Papa makin emosi. Dari kemarin Papa lihat, kamu selalu saja, belain si bocah tengik itu. Apa kamu senang, lihat Papa dipermalukan seperti tadi, ucap Pak Albert dengan nada marah. Mendengar ucapan ayahnya, Jasmine pun berkata, Pak, enggak mungkin Jasmine senang, kalau ada yang permalukan Papa. Lagian, Papa sama Dika mikir enggak. Selama ini, Papa sama Dika, selalu saja ngerendahin orang, yang Papa anggap tidak sederajat dengan kita. Perasaan orang-orang itu, sama kayak kalian sekarang ini, enggak enakan, diremehkan sama orang lain. Mendingan, Papa sama Dika, intropeksi diri, enggak usah salah-salahin Aditya, ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, yang seolah menasehatinya, Pak Albert pun, langsung melayangkan tamparan ke pipi Jasmine. Dasar anak kurang ajar. Pengalamanmu sudah sampai mana? Saya sekolahkan kamu, bukan untuk menasehati saya, ucap Pak Albert. Sementara Dika, melihat hal itu, ia pun, langsung berkata, udah pak udah, jangan dipikirkan ucapan Jasmine tadi, ucap Dika, lalu bergumam. Hehehehe, rasain lo, gumam Dika. Setelah itu terdengar lagi, Pak Albert berkata, Dika, secepatnya kabari orang tuamu. Kabari buat apa-apa? Tanya Dika, yang tak mengerti dengan ucapan Pak Albert. Setelah itu terdengar lagi, Pak Albert berkata, kabari untuk mempercepat pernikahan kalian. Mendengar ucapan ayahnya, Jasmine pun langsung kaget. Pak, terserah papa mau jodohin Jasmine dengan laki-laki manapun, yang penting bukan dia, ucap Jasmine. Enggak usah membantah kamu, ini sudah keputusan papa, biar ada yang bisa ngatur kamu, ucap Pak Albert. Pokoknya, Jasmine enggak mau, ucap Jasmine, lalu melangkah meninggalkan Dika dan ayahnya. Jasmine, mau kemana kamu, ucap Pak Albert. Namun saat itu, Jasmine tak lagi menghiraukan ucapan ayahnya. Ia terus saja melangkah, untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, belum sempat keluar dari gedung hotel. Terlihat, dua orang sekuriti, langsung menghentikan Jasmine. Apa-apaan kalian? Kalian mau saya pecat, ucap Jasmine. Maaf bu, ini perintah dari ayah Anda, ucap kedua sekuriti. Sementara, di lokasi yang berbeda. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Aditya, baru saja memasuki pintu gerbang perusahaan pusat, milik keluarga Kenshin. Sementara, di depan pintu utama perusahaan, terlihat, dua orang staff wanita, yang baru saja keluar dari pintu tersebut. Enak, kita mau makan di mana nih? Ucap staff yang diketahui bernama Vera. Enaknya di mana ya? Ucap staff wanita, yang diketahui bernama Nadia. Namun, belum sempat menjawab pertanyaan Nadia. Tiba-tiba, mata Vera tertuju pada hypercar milik Aditya, yang berjalan dengan perlahan. Anjir, cico banget tuh mobil, ucap Vera. Alah, palingan juga, yang punya kakek-kakek yang udah bau tanah, sahut Nadia. Mendengar ucapan itu, Vera pun berkata, Sekarang ini, usia enggak masalah, yang penting, bisa hidupin kita, ucap Vera, lalu kembali berkata, Lagian, emangnya lu tahu, kalau pemilik mobil itu kakek-kakek. Ya kalau prediksi gua sih. Tiba-tiba, ucapan Nadia terpotong, saat melihat Aditya yang baru saja keluar dari mobilnya. Oh Tuhan, Fer, lu liat deh, ganteng banget tuh cowok, udah gitu, tampilannya rapi banget, ucap Nadia. Sementara Aditya, setelah keluar dari mobilnya, ia pun, langsung melangkah ke arah pintu utama perusahaan, tempat di mana Nadia dan Vera sedang berdiri. Fer, dia kesini Fer, ucap Nadia. Hei, nyari siapa, sapa Nadia, saat berpapasan dengan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Oh, saya mau menemui Pak Kensin, apa beliaunya ada? Oh ada kok ada, sini saya antar, ucap Nadia. Terlihat saat itu, Vera menyikut kecil pinggang Nadia. Ih lu apa sih Fer, nyikut-nyikut gitu, ucap Nadia. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.